Pada Jumat, 8 Agustus 2023, Inter Milan secara resmi mengumumkan transfer Jan Sommer. Keeper 34 tahun itu direkrut dari Bayern München untuk mengawal lini belakang Inter sejak awal mulai musim 2023. Kedatangan Sommer memang sudah ditunggu-tunggu, meskipun sempat timbul rasa ragu akan kemampuannya untuk menggantikan Andre Onana yang dilepas ke Manchester United. Sebenarnya ada banyak kandidat, tapi Sommer jadi yang paling menarik, tidak disebutkan secara rinci berapa biaya transfer yang dikeluarkan Inter. Durasi kontrak Sommer juga tidak dibeberkan dengan jelas. Sommer sendiri mengaku puas bisa meneruskan karirnya di Italia. Inter adalah klub penting di Italia dan di level internasional dengan tradisi besar. Bermain untuk tim seperti Inter jadi tantangan baru dalam karir saya, kata Sommer. Siapa yang Sommer? Pergerakan Inter untuk mengejar Sommer terbilang gesit. Mereka membutuhkan keeper baru yang sudah berpengalmaan dan bisa langsung memberikan performa terbaiknya, Sommer jadi pilihan yang tepat. Sommer menghabiskan sebagian besar karirnya di Swiss dan Jerman. Dia berkembang bersama Basel, tujuh tahun bermain di sana, lalu kualitasnya mencuri perhatian Borussia Mönchengladbach. Pada Januari 2023, Sommer secara mengejutkan menerima tawaran Bayern Mönchengladbach. Saat itu Bayern memang berada dalam kondisi darurat keeper karena cedera panjang Manuel Neuer. Enam bulan bermain di Bayern, Sommer akhirnya mengangkat trofi Bundesliga pertamanya. Masa enam bulan ini juga yang mungkin diperhatikan Inter. Musim panas ini, Inter membuka diskusi dengan Bayern, segalanya berjalan lancar. Disebut pahlawan Swiss. Nama Jan Sommer benar-benar dikenal dunia berkat performa gemilang di Euro 2020 yang dimainkan pada tahun 2021 silam. Dia tampil luar biasa bersama Swiss. Ia tampil luar biasa di babak 16 besar, jadi salah satu pahlawan kemenangan Swiss atas Perancis. Dia bermain sangat baik sepanjang laga, pertandingan berlangsung hingga babak adu penalti. Sommer jadi pahlawan dengan menepis tendangan Kylian Mbappé yang jadi eksekutor kelima Perancis. Swiss pun melangkah ke babak perempat final dengan kemenangan penalti 5-4 di perempat final. Lawan Spanyol, Sommer kembali tampil impresif. Tercatat, Sommer harus membuat total 10 penyelamatan dalam 120 menit pertandingan. Nahasnya kalah di babak adu penalti. Jan Sommer tampil gemilang bersama Inter Milan di awal musim ini. Ketangguhannya di bawah mistar membuat Nerazzurri tak merindukan sosok Andre Onana. Dibeli dengan harga kurang dari 7 juta euro, keeper Swiss itu menjelma menjadi tembok tangguh di gawang Inter. Sudah 11 klian syed yang ia cetak dalam 18 laga di seluruh ajang, termasuk saat melibas juara bertahan Napoli 3-0 di pekan ke-14 seri A di laga itu, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik oleh supporter Inter, mengalahkan Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, dan Marcus Turam yang mencetak gol kemenangan. Ini membuktikan betapa krusialnya peran ex Bayern Munich itu, Sommer juga baru kebobolan 9 gol sejauh ini. Catatan itu seolah menjawab keraguan bahwa Inter akan melemah usai melepas Onana ke Manchester United pada musim panas lalu. Siapa sangka, situasinya kini berbanding terbalik 180 derajat, Onana justru sedang menjalani periode sulit. Meski mampu mencetak tujuh klian syed, ia sudah kebobolan 34 gol dari 21 penampilan bersama MU. Namun itu bukan hal yang aneh jika mengingat barisan belakang setan merah saat ini lebih rapuh dibanding Inter. Kini Sommer diharapkan bisa terus konsisten agar bisa membantu Inter menyudahi puasa skudeto yang terakhir diraih 2 tahun silam, plus menun. Berikut profil lengkapian Sommer. Terima kasih telah menonton!